Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Jeng-jeng, siapa sih yang racuni? Kalau tadi TikTok diracuni ya sama Heidi. Kalau masuk politik, gimana ceritanya, Cuna? Jadi, waktu itu Mas Luki Hakim. Mas Luki Hakim gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus juga ngobrol sama Jonathan Frizi. Yuk, gabung sama Nasdem. Tahu sih namanya, karena memang kan, apa namanya, ya kita sebagai dunia entertainer, nggak terlalu mikir ke situ deh, gitu loh. Terus gue ngapain, aku bilang gitu. Terus gue ngapain, enggak, gini aja dulu. Kamu takut, nggak usah ngeliat. Ya maksudnya mungkin pandangan kita Toto yang duduk di gedung MPRDPS. Iya, jadi anggota dewa ya. Gitu, terus udah gitu, gini. Basicnya, yang gampang dulu deh. Lo bisa terjun, sosialisasi. Lo ngeliat nih. Di, misalnya waktu itu aku dapet di Solo. Aku di Karanganyar, Pragen. Nah itu, ternyata, ya sedih gitu loh. Petani-petani yang ceritanya kayak apa. Terus, jualannya seberapa kecilnya yang mereka dapet, gitu. Jadi ya, belajar dari situ juga, gitu. Jadinya ke trigger, ingin pengen apa ya? Pengen membantu mereka, gitu ya. Ya maksudnya sambil belajar ya. Belajar karena kan memang kalau di Nasdem tuh kan kita diajarin. Sampai kayak udah sekolah gue, gitu. Ya, hari-hari dateng. Mohon maaf, ada Akademi Bela Negara, ya. Tempat kuliah, pindah ke situ kan. Langsung ke N, hampir tiap hari waktu itu, gitu. Jadi, memang bukan cuma sekedar dilepas gitu aja, gitu. Tapi semuanya kita diajarin dari nol. Sebenarnya satu yang juga menarik perhatian di sini sebenarnya ya, Sobat Menkom. Ketika Partai Nasdem ini memang sangat, apa ya, sangat loud. Terkait kesetaraan, terutama kesetaraan gender. Kita tahu bersama, di sana adalah setari murdi, gitu ya. Banyak juga perempuan-perempuan yang sangat, apa ya, sangat... Bersuara, ya. Begitu, betul. Sangat vokal tentang hal-hal isu yang mungkin selama ini di-underestimate. Kamu ngerasa kayak gitu nggak sih, Helena? Ya, apalagi sekarang juga beritanya makin merebak ya. Ya, masalah kekerasan lah, segala macamnya. Kemudahan ya hukumnya berjalan dengan semestinya deh, gitu. Kadang-kadang kita ini bisa apa sih, gitu, sekali. Selain, ayo dong, Pak, ayo dong, Bu, yang duduk di sana, gitu. Ini kesian nih banyak-banyak korban-korban yang begini, gitu. Sebenarnya terutama aku tuh khawatir loh punya anak perempuan tuh kan, dari kecil nih. Mikirin gimana caranya ya dia bisa kayak bela diri lah, gitu. Kan ngeri juga, gitu, jaman sekarang. Semua ketutup aja bisa jadi korban, gitu. Gimana yang, yang tau lah, ABG-ABG kan gitu ya, semakin. Pergaulannya pun, apa segala macam lah. Setuju, setuju. Jadi was-was sih, mudah-mudahan lah. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk, kan? Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News.